Intro Halo Sini Kedip Balik lagi sama gue Roshidhari di Trailer Reaction Yang kali ini bakal nonton salah satu trailer untuk film Indonesia Official trailer ya, trailer panjang Atau yang di videonya tuh disebut Final Trailer Final Trailer dari Sleep Call Yang tinggal sekitar 2 minggu lagi ya Bakal tayang di bioskop Tepatnya tanggal 7 September Tapi kali ini gue gak akan bahas panjang lebar sih soal filmnya Soal info-info yang lain-lain Soalnya waktu itu gue udah bikin juga reaction ke teasernya Dan kayaknya udah cukup banyak yang gue omongin disitu Bisa lo cek aja videonya lah Kalau pengen tau banyak hal yang gue omongin soal sleep call Intinya sih, intinya ya Kalau udah di teaser itu Ini film looks promising Keliatan fresh lah apalagi Karena kayak yang gue bilang di reaction sebelumnya Thriller tuh masih jadi salah satu genre yang gak terlalu sering Yang masih jarang diangkat sama sinias kita Karena gak hantu-hantuan ya Peran kita takut sama hantu Demen sama hantu Tapi kalau untuk yang menegangkan doang tanpa hantu Itu kayak masih Gak tau kenapa ragu Oh dan BTW sleep call udah early screening ya Sekitar minggu lalu Maybe kalau gak salah Dan kayaknya beberapa hari kemarin juga udah ada premiere atau another early screening gitu Gue gak tau Semenjak gak di Jakarta Gue gak paham itu premiere atau early screening Gue gak tau Tapi intinya udah ada beberapa pemutaran Dua pemutaran, sekitar dua pemutaran Dan dari beberapa bisikan yang gue denger sih hasilnya oke ya Positif Itu bisikan yang gue maksud ya Bisikan dari beberapa orang yang bisa gue percaya ya Bukan orang yang sebatas sleep service Karena bisa dateng premiere Tapi intinya adalah Gue mendengar beberapa bisikan itu Jadi makin excited Nungguin sleep call ini Oke lah karena udah banyak yang gue bahas di reaction sebelumnya Langsung aja lah gue tonton trailer Atau final trailer ya Dari sleep call Anjir deskripsinya lu baca dah tuh Trailer lebih panjang Semakin terang Semakin gampang Semakin tegang anjir Untuk bukan semakin panjang Semakin tegang Oh dua menit Beneran panjang ternyata Halo Setian Karena lo Nutup diri lo sendiri Aku deketin kamu Selalu ditolak Aku tuh gak pernah ngeliat kamu punya pacar Bener gak? Lo harus mulai Mungkin karena lo yang gak cukup baik Tempat apa ini anjir? Aku gak pengen hubungan aneh ini rusak Masuk mau ngobrol Lakinya Brengsek semua ya Di sekitar dia tuh Tapi kamu gak akan ninggalin aku kan Jawab bang Anjir Lo senyum-senyum aja bang Jatuh tempo hutang kamu Itu bisa bikin kita semua disini kena masalah Semuanya Mau kamu Kerjaan kamu bagus terus drop lagi Saya janji akan kerja lebih keras lagi pak Saya ada kawaran buat kamu Kawaran Eh si bos anjing nih Hmm Jangan direkam Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kok ngerasa lebih hidup di dunia maya Semakin terang semakin gamblang ya Revealing beberapa part Efektif loh Maksudnya Biasanya itu Ada kesulitan untuk Mengubah Bukan mengubah sih Melanjutkan Dari teaser ke trailer Biasanya teaser kan ya Cuman ngeti Sedikit-sedikit adegan Terus kemudian Yang ngedit tuh Biasanya ada kebingungan Oke ini gue di trailer tuh Harus lebih revealing Tapi gimana caranya Supaya Menampilkan lebih banyak hal di filmnya Tapi gak terlalu spoiler Dan gue rasa trailer ini Berhasil melakukan itu Ini teknis untuk trailernya ya Trailer ini berhasil melakukan itu gitu Masih gak jauh beda sebenernya Dari teasernya Tapi tetep beda Gak terlalu banyak revealing Tapi kalau dibandingin teaser kemarin Ini menambah beberapa info Jadi Sebagai sebuah trailer Dibuat dengan oke loh Dibuat dengan oke Mungkin kayak yang terlalu flashy Yang gak terlalu Apa mainin efek Atau editing yang gimana-gimana Tapi Berkaca ke fungsi trailer Dan apa yang harus dipunyai sebuah trailer Final trailernya Slipkoll ini oke Dan Sepanjang nonton tadi Dua menit tadi Gue jadi kepikiran sesuatu loh Salah satu penulis naskah Slipkoll Itu kan Husein Ahmad Mojo tuh Dan sebelumnya Dia nulis Katarsis Itu series yang Pevita Pierce ya Buat yang belum tau Mungkin belum nonton Gue sempet nge-review Tapi kayaknya Gue lupa untuk mereview Episode-episode terakhirnya Mohon maaf Karena jadwalnya terlalu padet Tapi intinya Husein Ahmad Mojo ini Nulis Katarsis waktu itu Dan somehow Gue ngeliat karakter-karakter di Slipkoll Terutama Dua karakter utamanya ya Si Laura Basuki Sama Bioban tuh Ngingetin ke Pevita dan Revaldo Di Katarsis gak sih Soalnya kayak sama-sama Sepasang manusia yang sendirian Dua orang manusia Yang susah bersosialisasi Dan akhirnya tuh Saling menemukan Satu sama lain Dan kayak mereka tuh Sama-sama punya Masalah di stikis mereka Mungkin bukan kayak Karakternya Revaldo Pevita yang sampai Anti sosial dan segala macem Tapi Gue merasakan ada Vibe yang mirip nih disini Terus kalo dari Sinopsis IMDB Juga kan diliatin kayak Bakal ada kematian ya Lalu baca Jadi dua karakternya tuh Menemui sebuah kematian Kasus gitu Nah itu Gue jadi makin mikir Apakah ini Bakal sama kayak Katarsis gitu I mean dua karakter utamanya tuh Terlibat dalam pembunuhan Misal si Biyo tuh Dateng Ke hidupnya Laura Basuki Dengan ide Untuk membunuh Orang-orang yang Mengganggu hidupnya Laura Basuki Misalnya Si Bron Palarai Tadi bos yang abusive gitu Dan mereka berdua tuh Akhirnya memutuskan Buat ngelakuin itu Oke Gue dateng ke hidup lo Hidup lo tuh penuh Dengan orang-orang brengsek Jadi kenapa Nggak kita habisin aja Orang-orang brengsek itu Nah itu gue jadi kepikiran ke situ Sebelum akhirnya Si Laura Basuki Setelah melewati Beberapa pembunuhan Atau mungkin satu pembunuhan Yang kayaknya sih Bakal dieksekusinya Sama si Biyo ya Si Laura Basuki tuh Kemudian ngerasa Ada dilema batin Dan nggak nyaman Sama pembunuhan Yang mereka lakuin Sadar akhirnya gitu Mungkin Itu teori sotoy gue sih Tapi menarik juga gitu Misal kemasannya tuh Beneran kental Elemen dark comedy Kayak katharsis gitu Dan selain soal dua karakternya Vibe trailer ini juga Ngingetin gue kesana Ke katharsis gitu Bukan cuma intense Tapi ada kesan aneh gitu Karakternya tuh Kelihatan misterius Terus ada beberapa Shot juga yang artsy Termasuk yang di setting ini Di danau Dengan balon-balon ini Tebakan gue ini sih Cuma ada di dalam kepala Dua karakternya ya Mungkin mereka kayak ngebayangin Punya tempat spesial Yang cuma mereka tahu Terus mereka mengimajinasikan Berada di situ Tempat yang mereka Idam-idamkan gitu lah Tapi ya Cobalah kita Buktikan kebenarannya Tanggal 7 September besok Tapi intinya Mau gimana pun Mau beneran mirip katharsis Atau enggak Gue tuh tetep Merasa sleep call Bakal keliatan fresh Bakal ya Menyegarkan Perfilman kita lah Yang horornya Masih rame banget Kalau menurut lo gimana Apakah lo setuju Dengan teori Sotoy gue Atau mungkin lo punya Teori lain nih Soal sleep call Ceritanya bakal gimana Atau mungkin lo ngerasa Wah bioan nih cuman Di kepalanya Laura Basugi doang Nggak nyata Apapun itu silahkan Tuliskan Opini atau teori Atau apapun itulah Di kolom komentar Silahkan Dan seperti biasa Gue ingetin Jangan lupa like video ini Subscribe si Nekrib Dan misalnya lo pengen Ngebantu kami Dengan kasih donasi Seikhlasnya Seperti biasa Gue ingetin untuk Klik tombol super thanks Di bawah Oke So gue Rashid Haris Sampai ketemu di Trailer Reaction Berikutnya